Bencana tsunami di Selat Sunda beberapa waktu yang lalu menyusahkan kisah pencarian sanak keluarga yang belum ditemukan. Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandegelang menjadi saksi bisu. Bagaimana para kerabat dengan gigi mencari orang tercinta? Suasana cemas begitu kental menyelimuti kamar jenazah di RSUD Berkah Pandegelang, Banten. Sedu dan haru terbesi jelas di wajah-wajah sanak keluarga yang mencari orang tercinta. Terlebih ketika mobil ambulan menurunkan kantong-kantong jenazah, tak jarang tangis pecah di sana. Sejak RSUD Berkah dijadikan tempat identifikasi dan evakuasi terpusat di Provinsi Banten, tempat ini selalu dipenuhi pihak keluarga korban. Tak terkecuali Tuti yang mencari Teti keponokannya. Dia sudah dua hari mencoba mencari keberadaan Teti di ongkokan hotel tempatnya bekerja di Tanjung Lesung. Namun dua hari pula usahanya tidak membuahkan hasil. Hal tersebut tidak meruntuhkan semangatnya. Ketika mengetahui seluruh jenazah korban kini dibawa ke RSUD Berkah, ia memiliki harapan dapat menemukan keponakannya itu. Iya, dia kerjanya sebagai pelayan restoran sama temannya itu, yang tiga orang. Makanya posisi dia yang terakhir itu dia lagi melayani si tamu itu, kayaknya gitu pas kejadiannya. Dia kejadiannya itu lagu yang kedua, lagu yang kedua, itu grup seven team gitu ya. Jadi dari seluruh karyanya itu yang belum ketemu tiga orang? Tiga orang itu yang belum ketemu. Yang lain udah ketemu, ada yang selamat, ada yang meninggal. Bahkan yang sekuriti itu, katanya yang di rombongan teti itu ya, tipe kekonakan itu, udah ada. Tiga lagi ini yang belum. Dengan tempat terpusat, keluarga yang mencari sanak saudaranya dapat mendapat informasi lebih mudah. Pihak keluarga juga diharapkan dapat memberikan data pendukung korban kepada tim DVI untuk memudahkan proses identifikasi. Ya, sama ya, jadi yang kita perlukan adalah data-data yang kita akan mengidentifikasi melalui metode primer, sidik jari, mungkin masih ingat ya, sidik jari, dental record, DNA, data medis, dan properti. Nah, ini juga diharapkan keluarga yang datang ke Antemortem juga membawa data sidik jari, yaitu berupa dokumen yang ada sidik jari di dokumen tersebut, kemudian juga membawa data gigi. Untuk DNA, ya, diharapkan yang melapor adalah keluarga yang hubungan darahnya segaris, gitu, untuk diambil sampel DNA-nya. Bencana tsunami di Selat Sunda hingga Senin malam telah menyebabkan 373 korban jiwa. Terima kasih telah menonton!